Intro Saudara terinspirasi dari makanan favorit anak kecil, seorang wanita di kota Blitar membuat kreasi amplop lebaran es krim. Selain bentuknya yang unik, amplop berbahan kain flanel ini banyak diminati oleh masyarakat sebagai wadah uang yang biasa dibagikan kepada anak kecil saat lebaran tiba. Amplop dengan motif es krim ini merupakan kreasi Indah Mugi, warga Kelurahan Sukorejo, Kejamatan Sukorejo, Kota Blitar. Amplop dari bahan kain flanel ini sedang banyak diminati oleh masyarakat sebagai wadah uang yang biasa dibagikan kepada anak kecil saat lebaran. Bentuknya yang menyerupai makanan favorit anak kecil membuat amplop ini banyak dipesan. Indah mengaku ide awal untuk membuat amplop ini berawal dari banyaknya anak kecil yang menyukai es krim. Selama ini amplop yang biasa digunakan untuk lebaran dinilai mempunyai motif yang biasa, serta hanya menggunakan bahan kertas. Kain flanel kemudian dipilihnya sebagai bahan amplop es krim, selain lebih awet dibandingkan kertas, banyak pilihan warna kain flanel yang bisa dikombinasikan. Dengan dibantu oleh keluarganya, Indah mengerjakan pesanan amplop es krim ini. Kain flanel digunting menuruti pola yang sudah digambar. Dengan menggunakan lem tembak, kain kemudian direkatkan dan dipasang stick es krim. Selama bulan Ramadan ini, pesanan amplop es krim meningkat hingga 100%. Dalam satu hari, Indah bisa membuat 100 buah amplop es krim. Ini dijual mulai berapa, mbak? Kita jualnya per pack, satu pack itu isinya 8, kita jual Rp8.000. Dengan tampilan yang unik dan lucu, amplop es krim ini akan mudah diterima oleh anak-anak. Bahannya yang relatif awet, membuat amplop ini bisa digunakan kembali dan tidak mudah rusak. Tim Liputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur Kulit buah naga yang selama ini terbuang percuma rupanya dapat dimanfaatkan menjadi minuman sehat. Dipadu dengan bunga mawar, kulit buah naga yang kaya kandungan gizi dan antioksidan, ini dapat dijadikan minuman sehat, sangat cocok sebagai pelepas daga saat buka puasa. Sejumlah mahasiswi ini terlihat sibuk di ruang praktek program studi gizi klinik Politeknik Negeri Jember, Jawa Timur. Mereka menyiapkan menu khusus sebagai hidangan buka puasa, yaitu sirup kulit buah naga bunga mawar. Seperti namanya, sirup ini memang diolah dari kulit buah naga yang dipadukan dengan bunga mawar. Kulit buah naga sendiri selama ini selalu dibuang percuma, padahal kulit buah naga kaya akan kandungan gizi dan antioksidan, sehingga mampu menengkal radikal bedas. Demikian pula dengan bunga mawar. Bunga satu ini tidak saja beraroma wangi dan segar, namun ternyata juga memiliki kandungan gizi tinggi jika dikonsumsi. Tidakannya sehat, sirup campuran kulit buah naga dan mawar merah. Jadi mawar merahnya dia ambil makotanya saja. Itu dia ditambahkan dengan gula, cmc, dan asam citrat. Terus kandungan gizinya? Kandungan gizinya untuk sirup ini adalah tinggi antioksidan. Yang tidak antioksidan, dan kandungan antioksidan yang tinggi adalah antosianin. Tidakannya sehat, sirup campuran kulit buah naga dan mawar ternyata menghasilkan sensasi segar saat diminum, sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai menu pelepas dahaga usai seharian berpuasa. Cara pembuatan sirup cukup mudah. Kulit buah naga yang telah dicuci bersih, dipotong dadu lalu direbus. Setelah 15 menit, tambahkan bunga mawar dan lanjutkan perebusan di atas kompor dengan api sedang. Setelah mendidih, tiriskan bahan-bahan tersebut, lalu tambahkan gula pasir dan asam citrat pada air tirisan. Selanjutnya, panaskan kembali air tirisan hingga mengental dan menjadi sirup. Di beliputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selamat berakhir pekan, kami undur diri. Tetap kasihkan rangkaian program berita di Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.